Kondisi terkini David korban penganiayaan anak pejabat pajak, Sri Mulyani remuk hatinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani membesuk Kristalino David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo, Sabtu, 25.2, di RS Mayapada, Jakarta. Di akun Instagramnya, Sri mengaku langsung ke rumah sakit usai perjalanan dinas ke Bangalore, India. Ia mendarat pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju RS. Sungguh pedih dan remuk hati melihat kondisi David akibat penganiayaan yang kejam dan keji, kata Sri. Sri Mulyani mengunggah momen saat ia menjenguk David yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, Mayapada, Jakarta Selatan. Sri Mulyani juga bertemu orang tua dan keluarga David dalam momen tersebut. Sri Mulyani mengaku telah mendapat keterangan dari dokter terkait kondisi David saat ini. Menurut dokter, kata dia, kondisi David saat ini mulai membaik dibanding hari pertama perawatan. Namun, lanjut Sri Mulyani, proses observasi dan perawatan David masih memerlukan waktu yang panjang. Dia pun mendoakan David agar segera pulih. Dokter menyampaikan keadaan David lebih baik dibanding hari pertama perawatan. Namun proses observasi perawatan David masih panjang, ucap Sri Mulyani. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!